Intro Nama saya Alisa Nevena Putri, biasa dipanggil Alisa Saya dari jurusan pendidikan teknik mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar Angkatan 2016 dan saat ini saya semester 8 Jadi jurusan pendidikan teknik mesin itu adalah salah satu jurusan di Fakultas Teknik Yang dimana disana, di dalamnya itu kita mempelajari tentang beberapa hal yang berhubungan dengan mekanisme gerak Atau dalam sederhananya itu segala hal yang manusia buat atau buatan manusia Yang dimana memiliki kemampuan bergerak ataupun digerakkan Nah selain itu kita juga mempelajari tentang konversi energi Seperti motor bakar, sistem thermal ataupun mesin fluida Dan selain itu kita juga diajarkan bagaimana merancang Nah yang dimulai dari gambar teknik, modeling, ataupun membuat prototipe dari mesin tersebut Dan jurusan pendidikan teknik mesin itu kan bukan hanya teknik mesin Tapi kita juga pendidikan Jadi di dalamnya itu kita mempelajari seperti pendidikan kejuruan, profesi keguruan Ataupun seperti mikro teaching dan lain sebagainya Jadi apa sih itu jurusan pendidikan teknik mesin? Nah ketika orang-orang mendengar kalimat itu atau mendengar kata jurusan pendidikan teknik mesin Yang terlintas di benak orang-orang itu atau di pikiran mereka Mahasiswa jurusan pendidikan teknik mesin itu mempelajari tentang mesin mobil ataupun mesin motor Nah sebenarnya itu tidak salah Tetapi kami mahasiswa dari teknik mesin tidak hanya mempelajari mesin-mesin tersebut Tetapi banyak jenis-jenis mesin lainnya Dan juga di jurusan pendidikan teknik mesin itu Kita diajarkan tentang pengetahuannya menitikberatkan pada konversi energi Pada bidang seperti konversi energi, perancangan, ataupun pengelolaan dalam industri lainnya Seperti itu Mengenai mata kuliah di jurusan pendidikan teknik mesin itu Pada jurusan pendidikan teknik mesin mata kuliahnya itu ada bahasa Inggris Kita pelajari juga tentang agama, matematika teknik, fisika teknik, kimia teknik, termodinamika Ada praktik juga seperti praktik pengelasan, praktik perkakas, ataupun sensi lainnya Dan juga pada semester lima kami akan diarahkan untuk memilih keahlian Seperti ada perancangan, ada pengelasan, ada pendingin, dan juga ada perawatan Seperti itu Berbicara mengenai mata kuliah yang paling saya sukai Karena seperti tadi Sudah dikatakan bahwa Di jurusan itu kita akan memilih keahlian Nah keahlian yang saya ambil itu perancangan Jadi untuk mata kuliah yang paling saya suka itu adalah gambar teknik ataupun gambar mesin Jadi untuk mata kuliah yang susah itu sebenarnya bukan susah sih Tepatnya Karena merupakan hal yang baru untuk saya Jadi mungkin agak berat untuk saya Yaitu praktik pengelasan dan perkakas Dimana for the first time itu saya harus mengelas Harus mengikir, menggergaji, dan lain sebagainya Jadi tempatnya bukan susah Melainkan agak sedikit berat Karena sesuatu hal yang pertama kali saya lakukan Jadi kalau untuk pertemanan di jurusan teknik mesin itu Tidak usah diragukan lagi Karena di sana itu kita menyunjung yang namanya solidaritas Jadi untuk pertemanannya kita bisa dikatakan cukup solid Seperti itu Untuk dosen-dosen di jurusan saya Jurusan pendidikan teknik mesin itu Bisa dikatakan hampir semua dosennya itu cukup tegas Baik dalam perkuliahan Dalam perilaku Mungkin hampir semua dosen-dosennya itu cukup Bisa dikatakan cukup tegas Jadi jika ditanyakan pengalaman menarik selama berkuliah di jurusan pendidikan teknik mesin itu Pada saat pertama kali saya masuk di jurusan ini Dimana untuk pertama kali saya tahu kalau di angkatan saya itu cuma terdapat dua perempuan Dan merupakan hal yang cukup menarik bagi saya Dimana ketika saya harus menjadi minoritas dari mayoritas Tetapi itu bukan menjadi penghalang untuk saya Melainkan menjadi suatu kebanggaan bagi saya lah Menjadi mayoritas dari minoritas di angkatan saya Untuk keterampilan yang diperoleh itu Untuk setiap mahasiswa jurusan pendidikan teknik mesin itu beda-beda Seperti yang sudah saya katakan bahwa pada semester lima itu Kita akan terbagi menjadi Atau kita diminta untuk memilih keahlian tersendiri Nah untuk saya sendiri kan saya memilih keahlian perancangan Jadi untuk keahlian yang saya dapat itu Yaitu fokusnya ke gambar teknik atau ke gambar mesin Berbicara mengenai peluang karir di jurusan pendidikan teknik mesin itu Tidak usah diragukan lagi Karena jurusan pendidikan teknik mesin menawarkan atau memberikan Peluang kerja atau prospek kerja yang cukup besar Dimana kita sebagai lulusannya itu bisa bekerja di berbagai tempat Seperti mesin-mesin berat Pada industri otomotif, minyak bumi dan gas, instansi pendidikan, instansi penelitian Ataupun industri-industri lainnya Jadi jurusan pendidikan teknik mesin itu tidak hanya fokus pada keguruan Tetapi juga bisa masuk dalam industri Jadi kita memiliki dua peluang dimana kita bisa memilih Kita ingin ke industri atau kita ingin menjadi guru ataupun dosen Seperti itu Jadi untuk seluruh calon mahasiswa yang ingin masuk ke jurusan pendidikan teknik mesin Saya sendiri berharap jangan ragu lagi atau jangan dipertanyakan lagi Jadi seperti ini Semua jurusan itu atau semua prodi Sebenarnya semua sama tergantung bagaimana kita bisa memanfaatkannya Nah perlu kalian garis bawahi Seperti yang sudah saya katakan bahwa jurusan pendidikan teknik mesin itu Memiliki banyak peluang kerja untuk kalian Jadi untuk calon mahasiswa Jangan ragu lagi atau jangan berpikir panjang untuk masuk di situ Di jurusan pendidikan teknik mesin Karena kalau saya sendiri bisa kenapa kalian tidak bisa seperti itu Terima kasih telah menonton!